Intro Di Google for Education kita selalu percaya bahwa anak-anak layak mendapatkan keahlian, pengalaman, dan pembelajaran yang sesuai dengan jamannya Di mana mereka perlu belajar hal-hal yang relevan, up to date, dan kekinian Nah, oleh sebab itulah Google for Education memiliki visi untuk agar setiap anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak Sesuai dengan kemengenjamannya, bukan untuk mempersiapkan mereka hanya di masa sekarang Tapi bagaimana mereka bisa mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi pekerjaan-pekerjaan di masa mendatang Future of Education menurut saya masa depan pendidikan memiliki begitu banyak aspek Yang pertama dimulai dari munculnya perkembangan-perkembangan teknologi zaman sekarang Yang seperti VR, Virtual Reality, Augmented Reality, AR, dan juga Artificial Intelligence Nah, menurut saya pendidikan harus memiliki aspek-aspek tersebut Supaya mereka bisa diperlengkapi untuk di masa yang akan datang Di mana kedepannya siswa tidak lagi fokus terhadap subjek-subjek saja yang sudah mungkin tidak relevan lagi Tapi bagaimana mereka memperlengkapi diri dengan keahlian dan soft skill yang mereka butuhkan untuk bisa berkompetisi di abad 21 ini Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika mempersiapkan anak-anak di masa mendatang Bagaimana mereka bisa siap dengan skill yang mendatang adalah Nomor satu, kita harus sebagai pendidik orang tua mencari skill-skill apa saja dibutuhkan di masa mendatang Apa saja, contohnya bisa problem solving, communication, teamwork, kreativitas Setelah kita mencari keahlian-keahlian itu, hal yang kedua kita harus mengarahkan anak-anak kita Mempersiapkan anak-anak kita dengan skill-skill tersebut lewat projek-projeknya Jadi tentu saja kita berharap setelah anak-anak lulus ataupun belajar apapun Kita menentukan objektif itu, kita harus wujud nyatakan dengan cara-cara kreatif Jadi apapun pelajarannya, apapun menurutnya, bagaimana cara kita bisa meletapkan goals Untuk mempersiapkan anak-anak menggunakan keahlian abad 21 ini dalam belajar seharian Bagi saya pribadi, sekolah yang ideal yang dapat mempersiapkan anak-anak di masa depan Adalah sekolah-sekolah yang memiliki pemimpin, guru, orang tua yang mau bekerja sama Untuk membantu anak-anaknya mempersiapkan keahlian masa depan Bagi saya nomor satu adalah mindset orang-orang yang ada di dalam sekolahnya Ketika mereka memiliki visi yang benar, objektif yang benar Saya yakin dengan visi yang benar itu mereka bisa membawa anak-anaknya Untuk mencapai keahlian-keahlian masa depan Yang saya yakin bukan hal yang mustahil untuk dipersiapkan dari orang-orang yang memiliki komitmen Yang sama-sama mau memajukan pendidikan bangsa Ini adalah pengolahan pertama saya di Nobel Academy Dan saya banyak sekali belajar, terutama dari guru-guru, pemimpin, bahkan juga orang tua Yang memiliki visi yang sama untuk menggunakan teknologi sebagai alat Mempersiapkan anak-anak dalam masa depannya Teknologi apa saja yang ada di Nobel? Yang pertama ada virtual reality yang menurut saya canggih sekali Mereka juga memiliki iPad yang mempersiapkan anak-anak Supaya mereka tidak buta digital, tapi mereka memahami penggunaan teknologi secara digital integrasi Yang ketiga saya juga bangga mereka juga bisa memiliki teknologi cloud, Google Cloud Mereka pakai Google Cloud Education, mereka pakai Google Earth Education Untuk memperlakapi anak-anaknya dengan keahlian global yang dimiliki sekarang Jadi bagi saya kesan saya, disini saya bisa melihat pemimpin, guru, orang tua Yang tidak hanya memiliki visi mempersiapkan anaknya di masa depan Tapi memwujud catakan visi itu lewat fasilitas, infrastruktur, budaya, pembelajaran Dan juga komunitas serta keberlanjutan yang mempersiapkan anak-anak Untuk siap menghadapi abad 21 ini dengan skill masa depan Terima kasih telah menonton!